Dengan hati yang penuh harap dan tanggung jawab, tiba saatnya kami untuk meneruskan langkah perjuangan. Seperti halnya mata rantai, menjadi penguat sesuatu yang lemah, mempererat sesuatu keterikatan, dan bersama menjadi kuat untuk hadapi runtangan. Forbes protokoler mahasiswa Universitas Islam Bandung didirikan pada tahun 1992. Lebih dari 30 tahun berdiri sebagai organisasi mahasiswa dan mitra kerja universitas, KPM Onisba menjalankan peran serta fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan keprotokoleran. Seperti mengatur segala tata cara berdasarkan peraturan yang sudah baku dalam rangka pengelolaan pertemuan formal. Dan sebagai organisasi mahasiswa, Korps protokoler mahasiswa Onisba menjalankan peran serta fungsinya melalui beberapa departemen yang dipimpin oleh ketua umum dan wakil ketua umum. Departemen Kesekretariata Bertanggung jawab mengurus korespondensi surat menyurat, menjadi sekretaris pada setiap program kerja, dan melakukan pengarsipan semua berkas departemen dan penugasan. Departemen Keuangan Bertanggung jawab mengelola dan merencanakan keuangan organisasi, menyusun pembukuan keuangan, serta menyusun arsip yang berhubungan dengan anggaran organisasi. Departemen Penelitian dan Pengembangan Bertanggung jawab dalam fungsi, perekrutan, dan pembinaan anggota serta pengurus, memberikan rekomendasi dan mengoptimalkan kinerja panitia kegiatan, serta melakukan perbaikan sistem kaderisasi. Departemen Hubungan Masyarakat Bertanggung jawab atas kegiatan humas, dan membuat jalinan kerjasama dengan unit-unit kegiatan dan lembaga organisasi, baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Islam Bandung. Departemen Umum Bertanggung jawab membuat kegiatan yang berhubungan dengan media, informasi, dan komunikasi, mengumpulkan dan mengorganisir dokumentasi kegiatan kursus protokoler mahasiswa UNISBA, dan mencatat peminjaman dan inventaris barang di Kesekretariat KPM UNISBA. Dalam sebuah ruang, setiap perbedaan turut diselaraskan guna mencapai sebuah keterpaduan. Proses adaptasi, transisi ke pengurusan, dan gerak peradaban menghantarkan kita ke dalam sebuah kaidah baru. Kursus protokoler mahasiswa Universitas Islam Bandung turut menghasilkan protokol yang cerdas, berkualitas, dan profesional. Guna mewujudkan pelayanan yang prima dalam setiap penugasan dan pelaksanaan program kerja. Pengembangan potensi sumber daya manusia dengan semangat dan optimisme untuk melakukan perubahan ke arah kemajuan. Melalui gerak kontributif kolaboratif, guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, kami hadir untuk bersinergi membangun KPM UNISBA pada masa kejayaan. Begitulah kami, Kabinet Pasal Ancaya. Kabinet Pasal Ancaya